Mereka para awliya, para ulama' Sebelum kembali kepada Allah Udah dengan Allah Lihat Mereka para awliya, mereka para ulama' Sebelum kembali kepada Allah Udah dengan Allah Sementara sebagian orang Masih di dunia belum kembali kepada Allah Dan belum tahu hakikat Allah Mereka para awliya, para ulama' Suha'ala Sebelum kembali kepada Allah di Bahruzah Udah dengan Allah Innallaha ma'ana Sesungguhnya Allah selalu bersama kami Kebersamaan Innallaha ma'al muhsinin Sesungguhnya Allah berserta orang yang melakukan kebaikan Innallaha 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 Sesungguhnya Allah Sesungguhnya Allah Dekat dengan mereka orang yang selalu melakukan kebaikan Dan ini adalah semuanya berproses Kenapa kita Paksakan diri kita untuk selalu ngaji Dan ngaji Yang kita kaji ilmunya Allah Ketika kita Kenal tentang ilmunya Allah Berarti kita kenal dengan sifatnya Allah Kalau kita udah mengenal sifatnya Allah Cinta kita kepada Allah Cinta kita kepada Allah Orang kalau udah cinta Dia udah merasakan nikmatnya hidup Merasakan kedekatan dekat dengan Allah Dia sudah merasakan nikmatnya hidup Orang boleh kaya Dan Islam boleh Jadi pejabat Tidak ada masalah Pembesar boleh Tidak ada masalah Cuma kenalkah mereka kepada Allah Itu dia Apakah mereka kenal kepada Allah Sementara jabatan Dipertanggungjawabkan dihadapan Allah Harta dipertanggungjawabkan oleh Allah Tapi kita sudah kenal kepada Allah Alhamdulillah Beruntung Orang yang menjadi kekasihnya Allah Dan bukan Seperti itu saja Jemaah Bukan ada kata-kata beruntung Buat mereka yang sudah menjadi kekasih oleh Allah Kekasihnya Allah Yaitu para wali dan ulama Dan juga beruntung Orang yang dekat dengan mereka Itu dia Mudah-mudahan nasib kita Dia yang kedua Amin Kita tidak jadi wali Tidak jadi ulama Ada yang jadi ulama Ayo Bismillah Ayo belajar dulu Ngaji Capek Capek Tidak ada yang jadi ulama Satu tahun kemudian Ngajar kitab Setahun ngaji Kemudian ngajar kitab Ulama-ulamaan Bukan Boong Tidak ada ulama yang satu ngaji Langsung ngajar kitab Tidak ada yang jadi ulama Lima tahun kemudian Apa Iya Baru lima tahun jadi ulama Puluhan tahun Capek Capek Malam minggu Orang-orang lagi pada Apa istilahnya Saya lupa Tapi istilah kalau malam minggu Malam minggu Iya Ke ini Ke ini Gitu Weekend katanya Kuncar Waktu kunjung Pacar Jadi ngaji Cawur Bismillah Ngaji Guru bilang Fullan Iya 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 Tuhan guru Yang lain Lagi naik motor Lagi naik mobil Gandengan sama pacar Dia ngaji Emang Gampang jadi ulama Jamaah Jamaah Kalau susah Jangan benci ulama Dong Ente tegak banget Ente jadi ulama Benci sama ulama Saya juga bingung Mente pada Akhirnya Bahasa Betawi saya Saya keluarin Ente tegak banget Ente kan gak bisa Jadi ulama Betul Ente jadi santri Juga gak bisa Jadi santri Keluar mula Jadi pesantren Baru sehari Jadi pesantren Lari lagi Astagfirullah Eh jadi santri Gak bisa Bagaimana jadi ulama Jangan benci ulama Tau gak Benci ulama Akibatnya Suul khatimah Makanya tadi Dikatakan Tubah Beruntung Beruntung Jadi mereka para wali Dan ulama Beruntung Beruntung Dan beruntung Buat orang yang deket Dengan mereka Kita gak jadi ulama Deket sama ulama Gitu dia Amin Kita gak jadi ulama Deket sama ulama Deket aja Tapi artinya Deket artinya Apa yang diperintahkan Oleh ulama Kita ikut Gitu Ulama bilang apa Ngaji Haji Jangan sampai ulama Kesian Ya Rabbim Bila Mustafa Ulama yang gelar Karpet dulu Muridnya mana Ulama yang nyiapin air Ulama yang nyiapin mik Ulama yang nyiapin ba'a Semuanya Muridnya mana Udah akhir Dari Ya Rabbim Mustafa Muridnya Jamaah juga Belum datang Kewajiban kita Murid Ngaji Kewajiban ulama Ngajar Jamaah Jamaah Dan gak boleh buruk sangka Mereka ulama Sedikit pun Gak boleh buruk sangka Mereka guru Sedikit pun Jangan Jangan buruk sangka Itu Perjalanan kita menuju Allah Tidak bakal sampai Kalau buruk sangka Kepada sesama saja Haram Bagaimana kalau Berburuk sangka Kepada guru Naudu bilang Tumana Naudu Bilang